Selamat malam, kamu menyaksikan lensa Indonesia Update, saya Felicia Wu. Sahabat kebakaran hebat melanda gudang penyimpanan sebuah perusahaan e-commerce terbesar di Rusia. Satu orang tewas dan 13 orang lain yang luka-luka dalam peristiwa kebakaran ini. Kepulauan asap hitam disertai api membumbung tinggi di langit sekitar kota Moskow. Diketahui pada Rabu sore, kebakaran hebat melanda gudang penyimpanan sebuah perusahaan e-commerce terbesar di Rusia Ozone. Bangunan gudang seluas 50 ribu meter persegi hangus di lahap si jago merah. Kementerian Kedarurata Rusia mengirimkan dua helikopter dan puluhan mobil pemadam kebakaran untuk menjinakan api. Dikabarkan, satu orang pegawai tewas dan 13 orang lainnya luka-luka akibat kebakaran hebat ini. Pihak perusahaan berkomitmen akan memenuhi hak dan perlindungan bagi para karyawan yang menjadi korban, serta mengembalikan dana bagi pelanggan yang barangnya terdampak peristiwa ini. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah maupun perusahaan terkait penyebab pasti kebakaran. Demikian Lensa Indonesia Update kali ini, kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Felicia Bu, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!